Penghasilan dari Youtube berapa kak? Mohon dijawab Halo guys, thanks banget buat 30 ribu subscribernya Aku bener-bener berterima kasih banyak ke kalian semua Karena berkat kalian aku bisa sampe 30 ribu subscriber Sumpah guys, aku seneng banget Nah, sesuai janji aku di video sebelum-sebelumnya Aku bakalan Q&A spesial 25 ribu subscriber Tapi karena kemarin aku ada halangan Jadi aku baru sempet bikin videonya sekarang Jadi di video kali ini Video Q&A spesial 30 ribu subscriber Yeay Aku bakalan mulai dari pertanyaan basic dulu Dan pertanyaan yang paling banyak kalian tanyakan Pertanyaan yang pertama ada dari Lia listi umur berapa kak? Nah, ini tuh di setiap video mukbang Pasti ada aja orang yang nanya Umur berapa, umur berapa, umur berapa, umur berapa, umur berapa Nah, semoga aja Dengan aku menjawabnya di video ini Kalian gak bakalan ada lagi yang nanyain aku Umur berapa, oke Nah, jadi guys Semurang putuh 15 tahun lebih 5 Dan bentar lagi nambah 1 Di Januari 2021 Jadi sebenernya aku udah tua guys, oke Oke, pertanyaan kedua Ada dari gadis Amanda Aku ambil 2 pertanyaan Berat badan kakak berapa Dan tinggi kakak berapa Kak, makan terus tapi badannya kecil Makan banyak tapi tetap langsing Kok bisa badannya tetap kurus? Oke, jadi berat badan aku itu 43 Nggak 43, 44 Nggak 44, 45 Pokoknya gak bakalan jauh dari 43, 44, 45 Aku mau makan seberapa banyak pun Berat badan aku tuh tetap segitu Dan untuk tinggi badan, tinggi badan aku itu 160 cm Lanjut ke pertanyaan yang ketiga Dari Krishna Aldon Riyal Kakak punya saudara berapa Dan kakak anak berapa Jadi guys, aku tuh anak pertama Aku punya adik 1, cowok baru kelas 3 SMP Lanjut pertanyaan keempat Dari Sophia Art Kakak orang mana? Nah, jadi guys aku tuh orang Sukabumi Asli orang Sunda Dari Jampang Tengah, Pabuaran Tengah Sadang Oke guys, untuk pertanyaan selanjutnya Kita ganti topik Sekarang aku pilih dari Seputar peryoutuban Dan aku udah pilihin beberapa dari pertanyaan kalian Dan pertanyaan pertama ada dari Mutial aja Kakak kalau buat konten itu pakai HP Atau udah pakai kamera? Jadi guys, dari pertama aku upload video Sampai sekarang Sampai ini jangan lupa nge-record Ini aku pakai kamera HP HP aku Realme 5 Pro Nah, kenapa ini ditulis di buku dan aku baca disini? Karena aku cuma punya HP 1 Dan ini dipakai nge-record Jadi aku baca dari buku Doain aja Semoga aku bisa cepet-cepet kebeli kamera Amin Nah guys, aku pakai HP Realme 5 Pro Untuk aplikasinya ini Aku pakai aplikasi open camera Dan untuk mic-nya aku pakai Mic Goya M1 Lanjut ke pertanyaan yang kedua Dari Cynthia Marta Cerita perjalanan ke Youtube Kan susah tuh dapet 1000 subscriber pertama Bener guys, susah banget Nah, jadi pertama aku upload video ke Youtube itu Tanggal 24 Oktober 2019 Dan dapet 1000 subscriber pertama Di 25 April 2020 Aku butuh waktu 5 bulan buat ngumpulin 1000 Menurutku 100 aja udah susah guys Karena sebelum aku terjun ke dunia per Youtubean Aku bener-bener bukan siapa-siapa Aku bukan orang yang punya followers banyak Punya pengikut banyak Nah, jadi pas pertama aku upload video ke Youtube itu Aku upload video tentang Shopee Hall Peralatan Youtuber Pumula Modal HP Terus aku share ke Facebook Aku share ke Instagram Aku share ke Whatsapp Dan itu tuh kayak Cuman dapet 20 subscriber mungkin Aku lanjut upload video kedua Video kedua aku itu tentang make up Dan gak ada yang nonton sama sekali Dan aku mutusin buat bikin mukbang Aku mikirnya gini Aku suka makan Jadi yaudah Aku nyoba mukbang aja Nah, dan waktu itu aku mukbang Dan Piusnya Menurutku Waktu itu dapet 100 pius aja Sumpah Udah seneng banget Nah, waktu itu si mukbang itu Piusnya bener-bener Berpuluh-puluh kali lipat Daripada aku upload video Shopee Hall Sama make up Jadi mulai detik itu juga Aku mutusin buat konsisten Upload mukbang 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 Dan akhirnya Aku bisa dapet 1000 subscriber pertama Dalam 5 bulan Meskipun itu lama banget Tapi buat aku yang bukan siapa-siapa Sumpah Seneng banget gitu guys Dapet 1000 subscriber 5 bulan aja Aku seneng Dan setelah aku dapet 1000 subscriber pertama Semangatnya nambah lagi Yaudah Mukbang 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 Sampai aku lulus monetisasi Di tanggal 12 Juni 2020 Pagi-pagi bangun tidur Aku ngecek youtube studio Dan pas tanggal itu Tanggal 12 Di youtube studio aku ada Dolar warna abu Di coret Tengah-tengahnya Dan di situ aku Sumpah Ini apa Dolar Wah Deg 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 Aku langsung buka email Dan ternyata Alhamdulillah Aku lulus monetisasi guys Aku lulus Aku udah Bisa ngumpulin Persyaratan 1000 subscriber Sama 4000 jam tayang Dan itu tuh Bener-bener Yang pecah Bener-bener Bahagia banget Ternyata Aku bisa Gitu loh Yang ngebuat aku senengnya tuh Aku bukan siapa-siapa Dan Masih pake HP Seadanya Aku tinggal di kampung Dan Tapi aku bisa Gitu loh Jadi buat kalian semua Yang pengen jadi Content creator Pengen jadi youtuber Kalian semua Pasti bisa guys Aku bisa Kenapa kalian gak bisa Gitu loh Oke guys Selanjut ke pertanyaannya ketiga Dari Panirahayu Kakak ngedit sendiri Atau bantuan orang lain Dan ngedit Menggunakan aplikasi apa Aku masih ngedit sendiri Dan aplikasinya Aku pake kain master Lanjut ke pertanyaan yang keempat Dari Sapirah Pelisa Awal mula mau nge-youtube Karena apa kak Guys aku akan sedikit bercerita Mungkin awalnya dari sini Aku pernah ada Di titik Dimana aku tuh Tiap hari nonton video Youtube Youtube Dan aku Sampai Suka banget Sama channelnya Si A Kita anggap aja Si A Dan dia tuh bikin make up Aku sampe kayak gini Wah cantik banget Make upnya bagus Bagus banget Ah ya ngantung orangnya Jadi mana ya nak Nah Cepat sesunggah Aku tuh sampe Mikir Nah aku kan Suka sama dia Aku ngebayangin Kalo aku jadi dia Terus Ada orang yang Suka sama aku Kayak aku suka sama dia Gimana ya rasanya Nah waktu itu Dari Cuman kayak gitu Terus Yaudah Omong doang Setahun Pas aku kelas 3 SMK Udah lulus Ya kayaknya udah lulus Aku Mikir Gak ada pekerjaan Aku udah lulus sekolah Aku gak ngapa-ngapain dari rumah Dan aku belum kerja Dan aku tau Youtube itu bisa ngasilin uang Aku mikirnya Kerja Di rumah Tapi dapet uang Yaudah Gimana kalo aku merealisasikan Keinginanku Setahun lalu Pas aku kelas 2 SMK Ceder Aku upload video Pertama ke Youtube guys Aku upload video Tutorial hijau Tapi pas itu Aku belum berani Sama sekali Nge-share Ke orang lain Ke Facebook Ke WA Enggak Waktu itu Aku belum ada kekuatan Meskipun aku Waktu itu udah gak punya malu Tapi Aku tetep Mas Menciwak Aku Masih ada di bawah Bener-bener gak sanggup Buat Nge-bagiin Ke semua orang Kalo Ini loh Ini loh aku Ini Aku bikin tutorial hijab Gak Waktu itu Subscriber aku Kayaknya 4-5 Aku cuman share Ke 2 orang temenku Atau ke 3 temenku Dan Pas aku mau upload video Kedua Di Youtube Aku kenapa si bahagaku ilang Udah sirna Semua Gak ada lagi Yang namanya Aku pengen Jadi Youtuber Gak ada Setahun aku kerja Pas Udah Ada di titik Males kerja Capek Ada di ini Orang tuh Capek guys Ada di telunjuk Orang tuh capek banget Sakit hati Lebih banyak Sakit hatinya Daripada Kerjanya Dan aku Yaudah Balik lagi Ke setahun yang lalu Pengen jadi Youtuber Nah Pas Itu tuh Aku Masih kerja nih Dalam posisi Aku masih kerja Aku sering bilang Ke temen aku Ke temen kosan Ke temen-temen Deket aku Yang satu pekerjaan Aku mau jadi Youtuber Aku mau jadi Youtuber Aku mau beli HP Aku pengen Bikin konten di Youtube Aku pengen jadi Youtuber Aku pengen jadi Youtuber Sampai orang yang Bangar tuh kayak Berisik deh Sampai kayak gitu Sampai kayak Anges-anggandeng Mereka matang Nika gitu guys Nah Dan pas aku Kena PHK Enggak kena PHK sih Aku keluar Aku keluar dari Fabrik Aku kerja di fabrik guys Waktu itu aku kerja di fabrik Aku keluar Dan aku mikir Udah gini aku mau ngapain Aku gak mau kerja lagi di orang gitu Aku gak mau Ini-ini sama orang Aku pengen kerja sendiri Aku pengen hasilnya Uang sendiri Dan akhirnya Jadilah ini Dan aku ada Dengan kalian semua Faktor utama Aku upload video ke Youtube adalah Aku pengen kerja Tapi Gak dalam tekanan orang lain Aku gak pengen disuruh-suruh Sama orang lain Aku pengen kerja Sesuai dengan Keinginanku sendiri Dan ngasilin duit Udah Jadi aku bikin Youtube Karena Youtube Setahu aku ngasilin duit Udah Gak menapik Bener guys Oke lanjut ke pertanyaan Selanjutnya Karena mungkin Durasinya akan Kepanjangan Pertanyaan kelima Dari Kania Oktapiani Kesulitan apa Yang pernah dialamin Ketika buat konten Seperti yang udah aku bilang tadi guys Aku tinggal di kampung Aku jauh Ke pusat kota Sukagumi Meskipun aku bilang Aku di Sukagumi Tapi aku jauh Ke pusat kotanya Ketempat ada Mekdi Ada ayam geprek Bensu Ada KFC Itu butuh Waktu 2 jam Mungkin kalau Bawa meter cepat 1 jam setengah Gak sih Cowok 1 jam juga bisa Aku di kampung Tapi gak terlalu kampung Alpa Indo ada Tapi Ya Kesulitan pertama Tetap di Pencarian Bahan Makanan Buat mukbang Karena Ya susah aja Makanya aku sering bikin Yang Bikinan sendiri Karena bikinan sendiri Kan aku bisa bikin Kalau misalkan kayak Makanya Kalian yang request Duprek Bensu Ricis Bukannya aku gak mau Nurutin Semua Requestan kalian Tapi guys Aku butuh perjalanan Kalau bulat balik Berarti sekitar 4 jam Dan Itu tuh Makanannya Udah Udah gak enak dimakan Gitu guys 4 jam Di jalan Pertanyaan ke 6 Pertanyaan yang paling sensitif Dari Padilah Ajahra Penghasilan dari Youtube Berapa Kak? Mohon dijawab Oke guys Aku bakalan buka-bukaan Kalian semua Tadinya aku gak ingin Ada Tentang penghasilan Youtube Di channel Ini Tapi Karena Lebih banyak orang Yang berpikir Aku udah dapet Uang dari Youtube Tapi Kenyataannya tidak Jadi aku bakalan Bongkar semuanya Ke kalian Nah guys Aku bakalan kasih lihat Ke kalian Hasil dari Monetisasi bulan pertama Sampai Bulan Oktober Nah kalian bisa lihat sendiri Nah sebenernya ini tuh Udah ada uangnya Tapi Belum bisa disairkan Sepeser pun Nah jadi ini tuh Yang baru masuk Ke saldo Google AdSense Nah Jadi dari Youtube tuh Gak langsung Uangnya Gak langsung masuk ke kita Gitu loh Jadi masuk dulu Ke akun Google AdSense Dari Google AdSense Baru bisa dicairkan Ke ATM kita Nah Untuk pencairan Ke ATM kita Itu gak bisa Semau kita guys Jadi kalau misalkan Seperti yang kalian lihat tadi Ini kan udah Udah ada uangnya Tapi belum bisa dicairkan Ke ATM guys Nah bisa dicairkan Ke ATMnya itu Kalau misalkan Si saldo Google AdSense nya Udah mencapai Ambang 1.300.000 Kalau misalkan Udah 1.300.000 Itu baru bisa Masuk ke ATM kita Nah karena aku Belum bisa Nyampe di 1.300.000 Makanya Aku belum Dapet uang Selesai pun Tapi guys Berkat kalian semua Ini kan yang Sampai bulan Oktober Nah kalian lihat Ini sampai bulan Oktober Nah Dan yang bulan ini Bulan dari Tanggal 1 November Sampai 30 November Segini Alhamdulillah Jadi Mungkin Akhir bulan Desember ini Aku bisa Nyairin uang Dari Youtube Dan totalnya Kalian bisa lihat sendiri Ini segini Alhamdulillah Hasil setahun 2 bulan Simpulannya Untuk saat ini Aku belum Dapet duit Dari Youtube Sama sekali Tapi untuk Penghasilannya Udah ada Tapi belum bisa Dicairkan Oke Jadi pertanyaannya Sudah terjawab Dan kita Mari lanjutkan Ke pertanyaan Selanjutnya Dari Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Aku makan Aku makan Mukbang Ya Mukbang Tapi Kalau misalkan Hari-hari biasa Aku makan 3 kali Kalau misalkan Mukbang Aku makan 2 kali Dan Mukbang Malamnya Sama sih Jadi 3 kali Yaudah Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Oke guys Ini pertanyaan terakhir Dari Pirda Laurenti Ada kepikiran Buat bikin Konten lain Nggak Nah guys Aku tuh sedang Berpikir Untuk menambah Konten Seperti yang aku bilang Aku tuh pengen Banget bikin Konten vlog Konten Sopi Hall Makeup Tapi Seti banget Yang nontonnya Kalau misalkan Aku nampah Bikin konten Sopi Hall Kalian Bakalan Mau nonton Nggak Komen ya Nanti Kalau misalkan Rame Aku bakalan bikin Oke Oke guys Jadi Tadi pertanyaan terakhir Aku cuma pilih 15 pertanyaan Maaf banget Aku nggak bisa jawabin Semua pertanyaan kalian Ini aja 15 Rasanya udah panjang Banget Aku tau Kalian pasti bosan Atau mungkin Yang nonton sampai abis Cuman beberapa orang Jadi Ya Maaf banget Semoga 15 pertanyaan tadi Bisa menjawab Semua rasa Penasaran kalian Jadi Sampai berjumpa Di video Mukbang Aku kebiasaan Mukbang guys Jadi sampai Berjumpa lagi Di video-video Selanjutnya Bye Bye Mua Mua Sampai jumpa di video